Polri buka kembali layanan pembuatan dan perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB Koks lalu lintas ke lantas Polri kembali membuka layanan pembuatan dan perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB di kantor satuan pelayanan administrasi SATPAS Sistem administrasi menunggal satu atap SAMSAT dan BPKB Kebijakan tersebut tertulang dalam surat telegram nomor ST-1537-V-YAN.1.1.2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh kasor lantas Polri Irgin Istiono Dengan demikian, kebijakan sebelumnya terkait penuntutan SATPAS dan SAMSAT hingga 29 Juni dinyatakan tidak berlaku Pelayanan SATPAS SAMSAT dan BPKB dibuka kembali dengan cepat mempedalmani protokol kesehatan secara cepat menuju ketanang kehidupan normal baru Sebagai informasi, awalnya kepolisian menutup layanan perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB Sehingga 29 Mei 2020 Penutupan layanan tersebut berlaku untuk layanan pengurusan SIM di gerai unit atas dan layanan menggunakan mobil keliling Sehingga tidak berlaku, layanan pengurusan SIM di SATPAS Kodra Metro Jaya di Jalan Datang Nogod, Jawa Barat tetap berjalan hanya untuk pembuatan SIM baru hilang atau rusak Namun, pembatasan sosial bersekala besar di Jalan Datang dan kota sekitarnya diperpanjang hingga 4 Juni Kapolri General Idham Adjiz kemudian menerbitkan surat telegram bernomor 1473 tanggal 18 Mei 2020 Isinya memperpanjang penutupan layanan perpanjangan SIM, STNK, dan layanan BPKB hingga 29 Juni 2020 Namun, 11 hari kemudian Kapolri mengubah keputusannya Kini masyarakat dapat mengurus seluruh SIM, STNK, dan BPKB seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 Dalam telegram tersebut, diatur Polri memberi dispensasi warga yang masa berlaku SIM-nya habis dalam periode 24 Maret sampai 29 Mei 2020 Mereka dapat mengurus perpanjangan SIM tanpa perlu membuat SIM baru Denda pajak pun dihapuskan Dilantas diinstruksikan berkoordinasi dengan Bapak Pendah dan PT Jasa Raja terakhir pembebasan sanksi administrasi Keterlambatan pembayaran pajak, kendaraan bermotor, PKB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas SWDKLLJ Bagi peserta uji SIM tersebut tetap diproses dengan perpanjangan bukan penerbitan SIM baru Demikian bunyi keterangan dalam surat telegram tersebut Protokol kesehatan Pembukaan layanan tersebut wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat Menuju tatanan non-norman Terima kasih Terima kasih